Intro Pemirsa sejumlah interupsi mewarnai berjalannya sidang paripurna DPRK Aceh Besar Senin 27 Juli Sidang dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi atas penggunaan anggaran 2019 dan pengesahan kanun ditunda karena ketidakhadiran Bupati dan Wakil Bupati Aceh Besar keputusannya ditundakan atau ini dilanjutkan supaya tidak melebar pembahasannya karena kalau ini terus kita lanjutkan dan pembahasan semakin melebar nyuruh namun dalam bentuk narasi tulisan nah ini akan maksimal apabila besok kita lanjutkan kembali secara fresh karena jam segini pun kita mulai apa yang akan dibacakan oleh teman-teman saya pikir ini bukan lagi waktu yang tepat untuk menyerap secara baik apa yang akan ada dalam narasi-narasi tersebut dengan waktu yang singkat sebentar lagi akan asalkan kita pendalami dan sebagainya jadi saya serangkan kita mulai kembali besok dan ini skor sini pun sudah lewat dari 30 menit kita jadikan dari jam 2 setelah sempat dibuka oleh Wakil Ketua DPRK Aceh Besar Bahtiar sejumlah anggota DPRK Aceh Besar lainnya menyampaikan intrupsi agar sidang ditunda agar tidak menyalahi tata tertib sidang hingga sidang paripurna dilanjutkan pada siang setelah pelaksanaan ibadah salat zuhur namun hingga siang Bupati dan Wakil Bupati juga belum hadir Sekda Aceh Besar Iskandar sempat menyampaikan keterangan alasan ketidakhadiran Bupati dan Wakil Bupati yang sedang dalam kondisi kurang sehat Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Hingga kemudian diperoleh kabar Bupati telah tiba di Meligo Kota Janto dan akan mengupayakan untuk menghadiri sidang paripurna tersebut mengatakan dilanjutkan dengan catatan jadi sudah jelas keputusan sidang kita skor sampai besok pagi jam 10 Dari Janto Aceh Besar, Tim Liputan Aceh TV melaporkan Terima kasih Terima kasih